Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih para pemirsa yang menyaksikan program Majelis Sore Majelis kita semua Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan Dan pada kesempatan kali ini Insya Allah kita kembali belajar tentang kajian-kajian Islami Bersama dengan akademisi dari UIN Atasari Banjarmasin Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah tema menarik Terutama di dalam suasana ibadah haji saat ini Terkait dengan filosofi perjalanan hidup manusia dalam ibadah haji Kita membahasnya bersama dengan akademisi dari UIN Atasari Ini ada Bapak Haji Muhammad Mabrul LCMAG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan tentunya bicara mengenai agenda dalam bulan ini sendiri Kan memang kita ketahui dalam masa-masa ibadah haji Yang tentunya juga kita akan kemudian juga istilahnya Menghadapi kurang lebih satu minggu lagi Dalam kaitannya dengan agenda ibadah kurban Hari raya ibadah yang tentunya juga menjadi bagian yang paling istimewa Dan ditunggu oleh masyarakat umat muslim Kaitannya dengan tema kita pada hari ini Boleh disampaikan terakhir oleh sebagai pembuka Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang memulakan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ta biyahudah wa mawalah wa ba'd Syukur yang tiada terhingga Alhamdulillah kita diperjalankan oleh Allah Sampai dalam perjalanan hidup ini Sampai hari ini Mudah-mudahan Allah Membersamai kita Terus menyadarkan kita Memimpin kita Sehingga kita terus bersama dengan Allah Menuju kepada Allah Dan berakhir dalam lindungan Allah Dengan naungan rahmat Allah Di surga Allah Amin Salawat teriring salam Semoga salatur curah Kepada cucikan kita Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan kita bisa Menjadi pengikut setia Rasulullah Dan kita pun dikumpulkan oleh Allah Di surga Allah Amin Insya Allah kita Hari ini masih berada di bulan Dhul Hijjah Sudah memasuki bulan Dhul Hijjah Dan di dalam hadis Ketika Ibn Kasir Menjelaskan tentang Tafsir Surat Al-Fajr Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fajri Wal-Laya Lina Ash Was-Syaf'i Wal-Water Disitu Allah berfirman Demi waktu Fajar Wal-Fajar Wal-Laya Lina Ash'ar Dan juga Malam-malam yang 10 Was-Syaf'i Wal-Water Yang ganjil Dan yang genap Nah Ibn Kasir Mencitir Hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Diriwiatkan Imam Bukhari Kita tahu Imam Bukhari adalah Hadis yang Rajat kesahihannya Itu di bawah Al-Quran Jadi kalau Al-Quran Sahih Sudah Mutawatir Kesahih Kebenaran Tidak ada keraguan Nah di bawahnya adalah Imam Bukhari Dalam hadis disebutkan Mamin amalin Ahabbu ilallah Min hadhil amal Auqamakala Fimaknal hadis Bahwa Tidak ada amalan Yang lebih dicintai Ahabbu ilallah Mamin amalin salihin Atau Fimakmaknal hadis Tidak ada amal salih Yang dilakukan oleh manusia Lebih dicintai oleh Allah Daripada Amalan yang dilakukan Pada 10 hari Bulan tulajah 1, 2, 3, 4, 9 Sampai 10 Maka sahabat bertanya Walal jihad visabilah Ya bahkan dengan jihad visabilah Demikian pun Ya lebih mulia Kecuali Illah Seseorang yang keluar Di jalan Allah Dengan hartanya Jiwanya Dan tidak ada kembali Dengan salah satu apapun Nah ini Nah maka Artinya Amal soleh Yang dilakukan di bulan 1 hari sampai 10 ini Ini Derajatnya sangat tinggi Bahkan ada ulama yang mengatakan Bahkan lebih mulia Daripada Lairatul Qadar Kenapa? Malam-malam 10 hari Ramadhan Bukan malam-malam Lairatul Qadar Malam hari 10 hari Akhir Ramadhan Kenapa? Kenapa? Kalau malam Di 10 hari Ramadhan Itu hanya satu hari saja Malam Lairatul Qadar Yang lebih mulia Khairun min al-fishar Tetapi ini Lebih Seluruh amal sholat Yang dilakukan dari tanggal 1 2 3 4 5 Sampai 10 Itu adalah Lebih cintai oleh Allah Bahkan lebih dicintai Daripada jihad Sekalipun Nah ini Nah pertanyaannya Kenapa? Nah itu kan itu Karena Ada sejarahnya Bahwa Pertama ada Keterkaitan dengan Ibadah kurban Tadi disebutkan Yang kedua Terkaitan dengan Ibadah haji Dan ibadah kurban Dan ibadah haji Adalah Sesuatu yang Terjadi di zaman Dahulu Di zaman Nabi Ibrahim Dan dia adalah Kakek para Nabi Nah ini yang Tadi kita sebutkan Dalam judul bahwa Ada filosofi Kehidupan Bagaimana kita hidup Allah ingin mengajari Ketan bagaimana Kita hidup Di dalam perjalanan Ibadah haji Kita Alhamdulillah Di jamaah haji Banyak yang berangkat Tahun ini Bahkan ada tambahan Kuota Bersyukur kita ini Luar biasa Dan bersyukur Bagi mereka yang bisa Berangkat haji Dan mudah-mudahan Pemirsa yang hadir Kita semuanya juga Kita Semuanya bisa berangkat Melaksanakan Rukun Rukun Islam yang kelima Ibadah haji Bertemu dengan Ka'bah Tawaf Wukuf di Arafah Nah ini Ya kalau kita Tidak berkesempatan Masih hadir disini Artinya gak berangkat Kesawadi Kita yang pemirsa Yang ada disini Artinya Berada di Indonesia Artinya Ya Bukan berarti Hikmah pelajaran Hikmah pelajaran haji Itu bisa kita dapatkan Tapi bisa juga kita dapatkan Dengan apa Mempelajari Pelajaran apa Mendalami Menghayati Memahami tentang Ajaran-ajaran Apa yang di dalam Ibadah haji itu Nah Dalam ibadah haji itu Allah ingin mengajarkan Kepada kita Tentang Bagaimana Anda hidup Bagaimana hidup Dalam kehidupan dunia ini Dan Kalau kita bisa Mendapatkan poin Nilai-nilai Hikmah-hikmah Dalam ibadah haji ini Maka insya Allah Kita akan selamat Di dunia dan akhirat Bukan hanya di dunia Di dunia dan akhirat Bukan hanya di akhirat Di dunia dan gak akhirat Nah itu Apa Jadi Kalau ibadah haji itu Dimulai dari yang pertama Adalah Memakai pakaian ihram Kemudian yang kedua Wukuf di Arafah Kemudian adalah Melontar jumrah Dan mabit di Mina Nah setelah selesai Nah ini yang Kadang-kadang ada pertanyaan Apa bedanya haji dengan umroh Maka Umroh dan haji Samanya di terakhir saja Di Tawaf dan Sa'i Karena Ibadah umroh itu Melaksanakan tawaf Kemudian melaksanakan Sa'i Nah ini Dan kemudian Tahalul Nah Lima agenda ini Lima kegiatan ini Memberikan pelajaran kita Tentang bagaimana kita hidup Di dunia ini Yang pertama Menghancurkan semuanya Mematikan semuanya Dan yang berikutnya adalah Menghidupkan kembali Nah Miniaturnya Ada di Padang Mahsyar Itulah kenapa kita kemudian Di Padang Arafatid Tidak memakai pakaian Kecuali hanya Dua lembar kain Nah itu Itu filosofi daripada Artinya Itu akhir penjalanan Handup Anda Itu Nanti kita urai Apa maknanya Yang kedua adalah Melontar jumrah akobah Artinya kita disitu Bagaimana Nabi Ibrahim A.S. Ketika Melaksanakan perintah Allah Digoda oleh Satan Dan kemudian Nabi Ibrahim Dengan Ismail Melontar Menjauhkan Ini adanya filosofinya adalah Menjauhkan Nafsu Godaan setan Harus dijauhi Nah itu Setelah melontar jumrah Berikutnya adalah Apa Tawaf Tawaf artinya Bagaimana kita Mengelilingi ka'bah Ka'bah Inna awal lubaitin Wudi alinna Sedalladi bibakkah Rumah pertama yang dibangun oleh manusia Adalah Di Bakkah Yaitu Baitullah Nah ini yang ada di Ka'bah Ka'bah itu Nah Kita tawaf Ini simbolik bahwa Bagaimana kita dalam kehidupan Selalu menjadikan Allah Sebagai pusaran kita Nah ditutup kemudian dengan Sa'i Sa'i artinya Berlari-lari kecil Atau berjalan cepat Dari Sofa menuju marwah Dari marwah menuju sofa Ini filosofinya Yang terjadi adalah Kejadian yang terjadi Di zaman Ketika Nabi Ibrahim Meletakkan anaknya Bersama istri Siti Hajar Dan anaknya Ismail Yang masih bayi saat itu Di tengah padang pasir Kemudian mencari air Bagaimana mencari air Nah ini ada filosofinya Bagaimana kita dalam kehidupan itu Mencari kehidupan Dari Dalam mencari kehidupan itu Makan Siti Hajar Berlari dari Safa Dari tempat Nabi Ismail Diletakkan Kemudian Kemudian Zam-zam muncul Di situ Berlari ke Safa Kemudian dari Safa Ternyata tidak ada Berlari ke marwah Ternyata tidak ada juga Berlari lagi Sampai 7 kali Nah inilah Artinya bagaimana Kita hidup Di dunia ini Mencari kehidupan Itu yang kata Dalam Al-Quran Walatan sana Sibakamina dunia Jangan lupakan Kehidupan kamu Di dunia Itu harus Engkau usahakan Seperti Siti Hajar Berusaha Artinya dengan kondisi Seperti itu Ada beberapa Filosofis Pelajaran Yang dapat kita Ambil ibrah Yang kemudian Juga dapat menjadi Sesuatu hal Yang tentunya Memiliki keutamaan Terutama di dalam Menjalankan Kehidupan kita Sehari-hari Yang kemudian Juga Diaplikasikan istilahnya Dalam Berbagai Kaifiat Untuk bisa Seseorang Melangsungkan Proses peribadahan Haji itu sendiri Nah di segmen berikutnya Kita nanti akan Bedah satu persatu Seperti apa sebenarnya Dalam Wukuf Kemudian juga Hingga Tadi disampaikan Ada Tawaf Dan juga Sai Kaitannya dengan Filosofis dalam Kehidupan kita Sehari-hari Tetap Bersama kami Dalam program Majelis sore Majelis kita semua Terima kasih Seluruh umat muslim Impikan semua Untuk menunaikan Rukun islam Yang kelima ini Yang tentunya juga Ternyata bagian dari Filosofis hidup Yang kemudian Sudah dihadirkan Dalam masa-masa Sejak Hadirnya Nabi Ibrahim Dengan berbagai Peristiwa yang terjadi Yang bahkan Tertulis Di dalam Al-Quran itu sendiri Kalau kita bicara Mengenai Wukuf Yang kemungkin Bisa kita ambil Satu persatu Dari poin-poin Yang tadi disampaikan Wukuf ini sendiri Kan memang Bagian yang Istilahnya menjadi Khas tersendiri Ijah haji Yang kemudian Juga menjadi Pembeda istilahnya Salah satu pembeda Yang paling besar Adalah hadirnya wukuf Antara Haji dengan Umrah itu tadi Nah hadirnya wukuf Ini sendiri Apa yang kemudian Dapat dipelajari Dari filosofis Hadirnya wukuf Dalam rangkaian Ibadah haji itu sendiri Pak Secara Keseluruhan lah Istilahnya Nah Jadi Ibadah haji Itu dimulai Dari wukuf Sebelumnya Memakai Pakaian Ehram Ehram Artinya kita Memakai pakaian Ehram Itu tadi Kelupaan tadi Memakai pakaian Ehram Kemudian disitu Kita Membatasi diri Untuk Tidak Melakukan Larangan Larangan Yang ada Dalam ketika kita Memakai pakaian Ehram Menggunting kuku Mencukur rambut Berhubungan Kemudian Memakai pakaian Berjahit Nah itu Termasuk Larangan-larangan Yang harus ditaati Kemudian Tidak boleh Mencabut Tanaman Di Tanah haram Membunuh binatang Atau menyembeli Dan seterusnya Apa filosofinya Disitu Artinya Bahwa Dalam kehidupan Ini Ada batasan-batasan Yang Harus kita Ikuti Dalam perjalanan Hidup ini Tidak boleh kita Hidup Semau saja Semau kita Bebas tanpa Ada batasan Ini Islam tidak Mengajarkan seperti itu Artinya dalam Kehidupan Kita sehari-hari Kita harus Bagaimanapun Kontrol Ada kontrol Ada batasan Dalam kehidupan kita Karena Coba Kalau kita Kita hitung Di mana tempat Yang paling bebas Di dunia Di hutan Di hutan bebas Kita mau Tidak memakai pakaian Apa bisa kita lakukan Tetapi Ada aturan hutan Apa aturannya Kalau kita tidak memakai Pakaian sama sekali Maka nyamuk Akan menganggir Kita dingin udara juga Itu Batasan aturan Bahwa ternyata Dalam hidup Di tempat yang Bebas sekalipun Ada aturannya Ada batasannya Maka Batasan siapa Yang harus kita ikuti Batasan Allah Aturan Allah Nah itu Jadi di dalam Ehram Kita tidak Memakai pakaian Tidak Tidak Artinya Batasan-batasan Yang sudah dilarang Allah Itu kita hindari Nah di dalam Perjalanan hidup Tadi kita mengatakan bahwa Haji ini filosofi hidup Perjalanan dari awal Adalah tentang Bagaimana kita hidup Di dunia Kalau kita Cermati itulah Kenapa kemudian Kemuliaan-kemuliaan Ibadah di dalamnya itu Lebih dicintai oleh Allah Dan paling dicintai oleh Allah Karena di dalamnya kita Menghayati perjalanan ini Seandainya kita berasumsi Barat di Indonesia Di tanah air Artinya kita bisa Melakukan kemuliaan itu Dengan beribadah Kemudian dengan menghayati Nah itu Tadi wukuf Wukufnya apa Wukuf adalah Miniatur daripada Mahsyar Bahwa akhir perjalanan manusia Setelah melewati Kelahiran Melewati alam zar Di alam zar kita Diciptakan Kemudian Dimasukkan Antri Jadi kita Kita lihat Bayi-bayi Itu antrian berikutnya Ya Mengantri dan masuk ke dunia Mulai diuji disitu Pahalanya mulai dicatat Dosanya mulai Mulai Cuma Waktu bayi sampai dewasa belum Nanti setelah umur 17 Dewasa balik Baru mulai Start itu Argonya itu Kalau taksi itu Argonya mulai jalan Nah Sampai kemudian Dia mati Kemudian Dicabut Ruhnya Kemudian dikubur Masuk alam barzah Masuk alam barzah Kemudian penantian Sampai kemudian Habis semuanya Di alam zar ini Ruh-ruhnya ini sudah habis Maka kemudian Dihancurkanlah semuanya Kemudian baru dibangkitkan Nah permasalahannya Bukan dibangkitkannya itu Permasalahannya adalah Kehidupan manusia ini Semuanya adalah Menuju satu titik Yaitu pertemuan dengan Allah Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Dalam surat Alin Syikor Iza sama'un syaqqat Wa zinat Yurabiha wa huqqat Wa iza'l ardu muddad Walqat mafiha Wa ta'ala Wa zinat Yurabiha wa huqqat Ya'al yuhal insa'n Innaka kadihun Ila rabbika kadha Allah menyiapkan Ketika langit terbelah Ketika bumi mengeluarkan Maka Allah berfirman disitu Innaka kadir Wahai manusia Setiap kalian Menuju sebuah perjalanan Mentapaki sebuah kepadahan Ila rabbika kepada Tuhan Muka daha Famulaki Akan bertemu Masalahnya bukan dipertemuan itu Masalahnya adalah Adapun yang mendapatkan Rapotnya Dari tangan kanannya Dia akan mendapatkan Hisap yang gampang Dan mudah Adapun yang mendapatkan Dari belakangnya Sudah itu Jadi permasalahannya Ketika bertemu dengan Tuhan Maka kita mendapatkan Rapot amal kita Nah itu Jadi di padang mahsyar ini Bukan padang pertemuan Dengan Allahnya Bertemu dengan Allah Apakah disitu Allah Menghadapi kita Menganggap kita sebagai hambat Atau Allah tidak Walayang zuru ilayhim Walayukallimuhullah Walayang zuru ilayhim Tidak berbicara dengan kita Tidak melihat kita Melirik pun tidak Kenapa? Kata Allah Al-yawmanansakum Hari ini aku lupakan kalian Kamanasitum liqa yaumikum hadah Ketika kalian dulu Melupakan pertemuan denganku Nah karena itulah Maka di padang mahsyar ini Ada pertemuan dengan Allah Sejatinya semuanya kita itu Menuju perjalanan Kita itu Suka tidak suka Mau tidak Jadi ibaratnya satu titik Semuanya menuju kepada Allah Hanya ketika di dalam perjalanan ini Kita menghadap Allah Dan kita taat kepadanya kah Atau kita liqa Apa? Jarukul ulang kita itu Kedepi ingat Haur, hamuk Lawan kehidupan kita aja Liut dengan kehidupan kita Lupa dengan Allah Nah Di buku free Arafah Itu miniatur daripada Padang mahsyar itu Pertanyaannya kenapa kok Dimulai dari padang mahsyar Bukan dari kehidupan Kelahiran, pelajarannya Kalau dalam Seven Habits Tujuh Kebiasaan baik Stephen Covey Kalau tidak salah Dia mengatakan Dalam kehidupan ini Kalau kamu punya Tujuh kebiasaan itu Kan bagus Kan baik kehidupan Bermanfaat Berdaya Apa? Salah satunya Begin from the end In mind Kita harus mulai Dari terakhir Jadi kalau kita mau dagang Kita harus endingnya apa? Kuliah Harus wisuda Nah gitu Nah hidup Ada pertemuan Di akhirat Nanti Pertemuan inilah Yang menentukan kehidupan kita Apakah Kita masuk surga Atau ke neraka Karena sejatinya perjalanan Manusia ini panjang sekali Panjang sekali Nah hanya masalahnya Kita dalam pertemuan itu Di akhir perjalanan itu Bisa menjadi Hamba Allah Yang mendapatkan tempat Di surga Allah Atau tidak Baik Artinya dengan kondisi Seperti itu Yang menjadi pebelajaran Yang harus kita Pahami Dalam kondisi Dimana wukuf itu tadi Secara filosofis Sebenarnya dapat kita pelajari Bukan hanya setelah Di sana Tapi juga sebelum di sini Sudah selesai kita mempelajari Kita mempelajari Target kita di situ Pertemuan akhir di situ Masalahnya Siap enggak di situ Kita harus mempersiapkan di dunia Nah itu Artinya Ingat bahwa Akhir pertemuan Perjalanan Anda Berujung di situ Maka untuk di situ Persiapannya Yang harus dibekalkan Pertama Kitabnya nanti Harus ada Diserahkan Dalam tangan kanan Atau mungkin Ketika kita membuka Catatan amal kita Itu kita berbahagia Nah itu Artinya Dan itu yang menjadi harapan Bagi kita semua Seharusnya begitu Cuma kebanyakan kita Kadang-kadang lupa Lupa bahwa Perjalanan ini adalah Perjalanan menuju Allah Perjalanan menuju akhirat Dan semuanya kebanyakan Sibuk dengan keduniaan Dan Terlena Terlenakan Dan kemudian Akhir tadi Allah berkata Al-Yawmanan Sa'akum Kamu dulu lupa dengan aku Sekarang aku enggak Aku abaikan Coba Dia yang menentukan kita Dia yang kita harapkan Ternyata tidak Mengabaikan kita Rasanya saat itu Sedihnya luar biasa Dan itu yang kemudian juga Insya Allah Menjadi pengingat untuk kita Begitu ya Terkadang Dengan kondisi Dimana kita sibuknya Kan dunia Terhadap pekerjaan Dan sebagainya Tentu Kita harus Sebagai umat muslim yang baik Yang tentunya juga dapat Mengambil ibrahim itu tadi Dari salah satu Rangkaian Ibadah haji Yang tentunya juga dapat Kita pelajari Dengan baik Dan kemudian juga Secara khidmat Kita pelajari Ada dua tadi Ya ini ada Ekhram Dan kemudian juga Adanya Ukuf Nah selanjutnya Kita nanti akan Melihat lagi Rangkaian-rangkai Ibadah haji lainnya Yang tentunya Mengandung Filosofis tersendiri Terhadap aktivitas Keseharian kita Yang insya Allah Dapat menjadi Sebuah ilmu Dan menjadi Sebuah amal Yang baik Untuk kita lakukan Di kehidupan Sehari-hari Usai jidah Tetaplah bersama kami Dalam program Majelis sore Majelis kita semua Terima kasih Yang masih bersama kami Dalam program Majelis sore Majelis kita semua Masya Allah Ketika kita belajar Terkait dengan Rangkaian ibadah haji Tentu menjadi Sebuah hal yang Kembali kita Inginkan Kembali kita Kuatkan doa kita Untuk bisa bersama-sama Insya Allah Untuk bisa ziarah Kemakam Rasulullah Terutama untuk Ke Tanah Haramain Untuk bisa menunaikan Ibadah haji Sebagai penunaikan Ibadah Rukun Islam Yang kelima Dengan hadirnya Beberapa rangkaian Yang tadi sudah disampaikan Tentu Ternyata Mengandung Berbagai Kandungan Filosofis Dan nilai-nilai Yang bisa kita ambil Hikmah Dan ilmunya Untuk kita amalkan Dalam keseharian kita Kalau dilihat Dari sejarahnya Memang Sejarah dari Yang apa Sudah dilakukan Oleh para nabi Begitu ya Pak ya Filosofinya kembali Kembali kepada Sejarah yang terjadi Di zaman Nabi Ibrahim Betul Nabi Ismail Betul Dengan kondisi Seperti itu Itu yang kemudian Juga mengingatkan Kita bukan hanya Terkait dengan Apa yang harus Kita persiapkan Tapi apa yang Sudah terjadi Sejauh ini Di Tanah Haramain Yang tentunya Menjadi Menambah Rasa cinta Rindu kita Rindu kita Kepada Para Anbiya Kepada para Rasulullah Yang tentunya Juga hadir Di Tanah Haramain Sana Nah Sesudah tadi Ikhram Kemudian juga Wukuf Apa lanjutannya Yang mungkin Bisa kita ambil Jadi sebuah pelajar Jadi ini Penting Untuk Mereka yang Mudah-mudahan Nanti Mungkin tahun depan Mereka bisa Melaksanakan Ibadah haji Yang ikut Manasik haji Nah kemudian Berikutnya adalah Setelah Memakai Pakdean Ikhram Kemudian Wukuf Di awal perjalanan Berikutnya Setelah Wukuf Jadi wukuf itu Dimulai ketika Terhitungnya Kalau jamaah datang Sebelum Sehari tanggal Sembilan Tanggal Sembilan Dari malam Sembilan Sampai Pagi Sembilan Nah Terhitung mulainya Itu dari Tergelincirnya Matahari Sampai Maghrib Nah itu Itulah Wukuf Jadi tergelincir Matahari Sampai Maghrib Itu yang Terhitung Wukuf Yang harus kita berada Di dalam Padang Arafah Nah kemudian Setelah itu Maghrib Maka jamaah Haji berangkat Ke Musdalifah Mabit Sebentar Di sana Harus sampai Pertengahan Malam Pertengahan Malam Ya Pertengahan Malam Itu artinya Dari subuh Dengan Maghrib Dibagi dua Jadi bisa jadi Jam Sebelas Lewat Atau jam Sepuluh Lewat Tergantung Kapan Maghrib Kapan Subuh Kemudian setelah Pertengahan Malam Di Musdalifah Mengambil Batu Kemudian Berangkat Ke Mina Menuju Jumratul Akabah Jumratul Akabah Ini jumrah Yang paling Besar Jadi ada Suhro Wusto Dan Akabah Jadi yang Ditarget Adalah Al-Aqabah Nah disitu Melontar Sebanyak Tujuh Kali Nah setelah Itu Melepaskan Kain Ehram Nah Artinya Ini Tahalul Pertama Mungkin Ada yang Gundul Ada potong Memakai Boleh Setelah Setelah Jumratul Akabah Itu Sudah Selesai Satu Tahapan Daripada Ibadah Haji Nah Apa Filosofinya Jumratul Akabah Ula Wusto Akabah Ini Ada Peristiwa Yaitu Ketika Rasul Nabi Ismail Dan Nabi Ibrahim Ketika Ketika Mendapatkan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Nabi Ismail Berada Masih Muda Kemudian Nabi Ibrahim Bermimpi Bermimpi Dan Berujar Kepada Anaknya Ya Bunaya Wahai Anakku Ini Arafil Manam Tadi Malam Aku Bermimpi Anni Azbah Gabbahu Aku Menyemlah Engkau Mungkin Kalau Kita Bermimpi Sebagai Orang Awam Itu Ya Mimpi Biasa Tetapi Ketika Para Nabi Bermimpi Mimpi Itu Wahyu Ketika Itu Wahyu Itu Berarti Perintah Dari Allah Aku Harus Menyemlah Engkau Kalau Kita Kira-kira Dapat Mimpi Orang Tua Kita Bertanya Kepada Kita Bagaimana Belum Kawin Bahai Belum Bisi Apa-apa Lagi Belum Menikmati Hidup Lagi Nah Itu Mungkin Yang Tapi Kira-kira Kapa Pendapat Engkau Wahyu Ananda Ismail Ya Ayahku Laksanakan Apa yang Telah Diperintahkan Aku Akan Sabar Menghadapi Peristiwa Itu Nabi Ismail Dila Mengatakan Aku Kuat Aku Tahan Lagi Ada 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 Sata Jiduni Insyaallah Engkau Akan Temui Aku Dalam Keadaan Sabar Insyaallah Sabar Artinya Ada Pedih Ada Luka Ada Sayatan Ada Kesakitan Disitu Tapi Dia Demi Melaksanakan Perintah Allah Tetap Bersabar Itu Filosofinya Banyak Maka Kemudian Dibawahlah Diasahlah Pedang Dibawahlah Nabi Ismail Ketempat Seperti yang Diperintahkan Kemudian Di tengah Perjalanan Setan Menggoda Ya mungkin Kalau kita Kemana Ikam Anak Menyemeleh Mbak Anak Dihadang-hadang Ditunggu-tunggu Dari dulu Sampai tua Baru dapat Hanya Melaksanakan Ya Keduh Sakin Kan Keturunan Kira-kira Begitu Karena Dalam Injil Pun Disebutkan Bahwa Anak Sematawayang Anak Sematawayang Daripada Itu Disebutkan Artinya Sematawayang Anak Satu-satunya Gak Mungkin Penyakit Ishak Belum Datang Belum Dilahirkan Nah Kemudian Ketika Itu Dapat Godaan Langsung Dilontar Dilempar Oleh Nabi Ismail Dan Nabi Ibrahim Dengan Tujuh Kali Lemparan Berjalan Lagi Lebih Spesifik Godaannya Abah Macam Apa Mungkin Kalau kita Abah Macam Apa Anak Sudah Baik-baiknya Masih Dasar Perabahan Mungkin Dilempar Lagi Tujuh Sampai Terakhir Godaannya Lebih Spesifik Dan Lebih Dahsyat Lagi Purun Coba Darah Mengalir Anak Dan Sebagainya Berbagai Godaan Nah Pada Saat Itu Ibaratnya Ya Mungkin Ibaratnya Itu Setan Itu Bersembunyi Di balik Batu Maka Kemudian Kalau boleh Kita ilustrasikan Ini dinding Maaf ya Di buku Di sini Ada Yang sekarang Jumrahnya itu Harusnya itu Begini Ini ada Tihang Maka Dari dinding Ini tidak sah Dulu tidak sah Dari sini Di sini ada Lingkaran Setengah lingkaran Begini Nah Lemparan itu Harus masuk Kesini Nah itu Harus masuk Kesebelah sini Supaya Sah Cuma karena Di waktu itu Bertemu Jutaan manusia Dan dapat mengenai Beberapa manusia yang lain Iya Dan kemudian Terjadi banyak kejadian Ada yang meninggal Karena Satu waktunya Satu hari Waktunya hanya 12 jam Itu Satu juta harus melontar Di situ Maka kemudian Di istihad Kemudian Dengan Apa Kerajaan Saudi Membuat dinding panjang Boleh dari sekelilingnya Tapi Ini yang begitu Kenapa Waktu itu Setan bersembunyi Di balik batu Sehingga Nabi Ismail dan Ibrahim Harus berputar Dan melempar Dari satu sisi Apa filosofinya Artinya Dalam perjalanan hidup kita Dalam perjalanan Mentaati perintah Allah Godaan Ujiat Tantangan Itu ada Di hadapan perjalanan kita Godaan itu Bisa dari setan Bisa dari diri kita Dalam Bin syaril waswasil Hanas Godaan Bisikan yang tersembunyi Visudur Di dalam diri kita Di dalam diri kita Ada nafsu Kemudian ada orang lain Yang berbicara Juga ada setan Yang memberikan masukan Ini semuanya Godaan-godaan Maka caranya Filosofi hidupnya adalah Kita harus lempar Buang Lepaskan Jauhkan Hindari Dan itu sebanyak Tujuh kali Tujuh Nah ini tujuh Filosofi tujuh Seluruhnya itu tujuh Tawaf Sa'i Semuanya tujuh Apa artinya tujuh Dulu hari tujuh hari Orang belum tentu Belum tahu Angka satu Dua tiga empat Lima enam Tidak ada yang tahu Bahkan Romawi pun Dia tahunya I 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 V Tidak satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Sampai tujuh Kembali ke satu Jadi tujuh itu adalah maksimal Angka maksimal Angka terbanyak Langit tujuh lapis langit Bumi tujuh lapis bumi Penciptaan tujuh hari Nah itu semuanya tujuh itu artinya Tawaf pun tujuh Sa'i tujuh Melontar tujuannya maksimal Apa artinya Dalam menjauhkan Menglempar Maksimal kita Jangan setengah-setengah Godaan akan datang Godaan akan Ber Berhadapan kita Tantangan Godaan Cobaan Semua akan ada Maka kita harus Singkirkan semuanya Nah itu filosofinya Singkirkan dan harus bersikap Sabar Dalam menjalannya Dalam rangka Melaksanakan perintah Allah Dalam rangka Melaksanakan perintah Allah Masya Allah Artinya dengan kondisi Dimana ketika orang Melaksanakan ibadah haji Dan kemudian tahu Filosofisnya Maka proses Rangkaian Demi rangkaian Yang kemudian juga dijalani Ini akan terasa lebih nikmat Dan lebih khidmat Serta khusyuk Begitu Dengan kondisi Dimana kita lebih paham Seperti apa situasi Bukan hanya dalam hal manasik Tata cara Kaifiat-kaifiatnya Begitu Pak ya Tapi secara filosofis Dan historikal Ya atau sejarahnya Yang kemudian kita tahu Ini menambah Rasa cinta Dan menambah Rasa ta'uzim Kita kepada Para anbiya dulu Yang kemudian Juga begitu berjuang Sampai Secara langsung Istilahnya Berhadapan dengan syaitan Dengan kondisi Dimana Betul-betul Melawan Godaan Yang kemudian juga Sudah disampaikan Itu tadi Dan kita tahu juga Belajar dari Tauf dan Sa'i Begitu banyak Pelajaran yang kemudian Kita dapatkan Bukan hanya Istilahnya Kemudahan Pada saat Allah Ingin memberikan Kenikmatan Tapi harus akan ada Ikhtiar Dan doa Yang kemudian Menjadi bagian Satu kesatuan Untuk kita bisa mendapatkan Tidak secara instan Tapi betul-betul Hasil dari Jeri payah Yang harus kita upayakan Bukan hanya Dalam hal duniawi Namun juga Secara ukrawi Atau secara akhirat Yang tentunya juga Kita patut Berlomba-lomba Insya Allah Bagi menjadi Muslim yang Insya Allah Taat bagi kita semua Dan ini kan memang Menjadi PR Istilahnya ya Untuk kita seumur hidup Yang tentunya juga Menjadi Proses perbaikan diri Yang secara terus-menerus Bagi yang sebelum Naik haji Atau bahkan Bagi yang sesudah Menunaikan ibadah haji Atau yang mungkin Tidak mungkin Kayaknya Berangkat haji Bisa kita mengambil Pelajaran dari cerita ini Dari perjalanan haji Dan kita harapkan Dengan mengetahui Akan filosofis Pembelajar ibadah haji Ini sendiri Setidaknya ini Menjadi bekal Untuk kita Kapanpun ketika Allah sudah panggil Dan tetapkan Untuk kita Bisa berangkat Insya Allah Kita sudah mengetahui Dan insya Allah Sudah mulai mempersiapkan Sebelum kita berangkat Kita sudah tahu Filosofinya Ketika berangkat Sudah tinggal menjalani Tinggal menjalani Dan kemudian Menambah istilahnya Kehusuan Dan menambah Rasa kehidmatan Kita dalam Menunaikan ibadah Ke tanah suci Insya Allah Kita semua Dia berikan kemudahan Dan segmen berikutnya Tetaplah bersama kami Dalam program Majelis sore Majelis kita Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Majelis sore Majelis kita Semua Alhamdulillah Kita sudah mulai Banyak belajar Berkaitan dengan Filosofis Dan rangkaian Ibadah Haji Yang insya Allah Bukan hanya Kita sekedar ketahui Namun insya Allah Ini bisa menjadi Tuntunan untuk kita Ketika kita menjalankan Akan rangkaian Ibadah umroh Maupun rangkaian Ibadah haji Yang sudah kita dengarkan Bersama-sama Dalam kaitannya Pelaksanaan ibadah haji Ini sendiri Kan sekali lagi Menjadi Idaman bagi semua Umat muslim Di seluruh dunia Dan siapapun Dan kemudian Juga ketika Panggilan itu Memang betul-betul Sudah sampai Tidak melihat Secara komprehensif Istilahnya orang itu Apakah memiliki Materi yang cukup Atau tidak Dan karena Semua tidak ada jaminan Dan dengan kondisi Dimana kita Banyak belajar Dengan filosofis itu Lalu kemudian Kapanpun kita sudah Mulai bersiap Untuk bisa Istilahnya Mempersiapkan diri Akan bekal Untuk kita bisa berangkat Umroh terlebih Ibadah haji Apa hal yang mungkin Harus kita benahi Dalam hal niat Begitu Pak Terkait sudah Sejarahnya Kemudian sudah kita ketahui Kemudian Kaifiatnya kita belajar Dari manasik Dari buku Dari kitab Lalu kemudian Sebelum berangkat Untuk membenahi niat ini sendiri Niat apa yang mungkin Menjadi Hal utama dalam Ketika kita menunaikan Ibadah umroh Atau ibadah haji Itu tadi Jadi Bagaimana kita Akan memulai perjalanan Nadi ketika kita akan berangkat Satu hal Yang paling penting Dalam Ini masuk dalam Ritual berikutnya Yaitu ketika Kita tawaf Tadi kan setelah Setelah hukuf Kemudian Muzdalifah Kemudian kemina Melontar Kemudian Tahapan berikutnya Selesai melontar Tahalul Melontar kemudian Tiga hari Ada yang dua hari Jadi sebelas Dua belas itu Melontar tiga-tiganya Kalau yang Sepuluh itu Hanya satu aja Yaitu Jumatul Akhobah Yang berikutnya Ulawusto Akhobah Ulawusto Akhobah Nah kalau misalnya Rasa cukup Sudah Sudah Kepanasan Atau merasa cukup Pulang Atau mau Masih kurang Masih rindu Ingin berada di Minah Bisa ke tiga belas Yaitu Deman Haritas Nah setelah itu Apa yang dilakukan Tawaf dan Saing Jadi ketika Kita akan Berangkat haji Satu hal Yang harus Kita Bahwa yang Akan kita Temui Ini adalah Allah Tadi kita Dalam surat Al-Insyaqq Semuanya Manusia Sejatinya Berjalan Menuju Kepada Allah Hanya Ketika dia Berjalan Menuju Pada Allah Apakah dia Menjadikan Allah itu Sebagai pusaran Sebagai Apa Sebagai Sumber Inspirasi Sumber Perintah Sumber Kita melakukan Keikhlasan Apakah kita Sudah menjadikan Allah Sebagai Sesuatu Yang menjadi Tujuan Hidup Bahwa Amal kita Ini karena Allah Makan kita Karena Allah Bekerja Kita Karena Allah Apapun Bahkan Kita tidur Karena Allah Berhubungan Karena Allah Bagaimana Kita Menjadikan Semuanya Ini Sebagai Sesuatu Yang Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Yang kita Lakukan Adalah Tawaf Tawaf Artinya Berkeliling Di Ka'bah Dari Hajar Aswat Dan Menjadikan Ka'bah Itu Di Sebelah Kiri Kita Ingat Sebelah Kiri Dan Ini Posisi Kalau Misalnya Misalnya Ini Ka'bah Posisinya Harus Lurus Begini Tidak Boleh Kita Jalannya Begini Kita Mengelilingi Ka'bah Juga Tapi Ini Menjadi Mengurangi Putaran Kita Jadi Kita Posisinya Harus Begini Sejajar Dengan Ka'bah Dari Dari Apa Hajar Aswat Nah Tadi Artinya Bahwa ketika kita Akan Berangkat Kita Sudah Ikhlaskan Segalanya Kepada Allah Kita Akan Menuju Allah Bertamu Menjadi Tamu Allah Melangkah Karena Allah Dan Itulah Tujuan Terakhir Dari Perjalanan Kehidupan Kita Nah Apa Filosofi Tawaf Ini Artinya Kita Menjadikan Allah Itu Sebagai Sumber Inspirasi Allah Sebagai Sumber Perintah Sumber Keinginan Sumber Tujuan Dari Perjalanan Kita Jadi Allah Itu Ketika Apapun Kita Bergantung Kepada Allah Iyaka Na'budu Yang kita Baca Dalam Alhamdulillah Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nastain Jadi Tawaf Itu Ibarat Ibarat Orang Yang Batu Diiket Pakai Tali Kemudian Diputar Ketika Dia diputar Seperti Ini Maka Selama Ikatan Itu Masih Ada Dia Masih Berputar Disitu Ketika Ikatannya Lepas Maka Dia Akan Lari Jauh Nah Tawaf Itu Begitu Ketika Kita Menjadikan Allah Sebagai Sumber Inspirasi Maka Allah Menyembim Kita Menyembah 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 Allah Menolong Kita Memberikan Petunjuk Ikan ke kiri Ikan ke kanan Menjadikan Allah Sebagai Sumber Inspirasi Langsung Keberikutnya Adalah Sa'i Sa'i Tadi Sejarahnya Adalah Ketika Sayyidna Ismail Yang Masih Bayi Siti Hajar Yang Ditinggal Oleh Nabi Ibrahim Sendirian Tapi ketika Ditanya Allahu Amarokat Apakah Allah Yang Memberitakan Engkau Wahai Ibrahim Kata Nabi Ya Maka Kata Siti Hajar Kalau Allah Yang Meritakan Tidak Mungkin Allah Meninggalkan Kami Apa Yang Terjadi Sebetulnya Mungkin Orang Ada Yang Berfikir Begini Seandainya Kan Ketika Siti Ismail Menangis Gelisah Mencari Air Air Sebagai Sumber Kehidupan Berangkat Langsung Ke Sava Karena Disana Ada Seolah-olah Ada Fata Morgana Ternyata Enggak Ada Berangkat Lagi Marwah Tidak Ada Sava Lagi Marwah Lagi Ternyata Airnya Ada Di Di Kaki Nabi Ismail Jadi Setelah Berdoa Ya Allah Ismail Keluar Air Saking Bahagianya Coba Dibayangkan Bagaimana Ketika kita mencari Dan ketemu Bertemu Zumi Zumi Sudah Jangan Kemana-mana Sini Itu Kemudian Zam Zam Nah Apa Filosofinya Artinya Dalam Kehidupan Ini Dalam Kondisi Apapun Dalam Mencari Kehidupan Usaha Itu Maksimal Semaksimal Mungkin Nah Disini Allah Mengajarkan Bagaimana Tentang Kita Hidup Hidup Dunia Ustahil Kayaknya Sudah Tutup Tapi Kalau Hanya Itu Peluang Kejar Kira-kira Begitu Walaupun Belum Tentu Disitu Akhir Kan Tidak Keluar Dari Sofa Tidak Juga Di Perjalanan Sa'i Ini Tidak Juga Di Barwa Tapi Di Tempat Kembali Tadi Allah Ingin Melihat Usahanya Sejauh Mana Kita Berusaha Semaksimal Muskin Allah Ingin Melihat Effortnya Apa Allah Ingin Kamu Belajar Dari Perjalanan Itu Nah Ini Yang Ingin Diajarkan Oleh Allah Dalam Perjalanan Hidup Coba Lihat Dimulai Dari Wukuf Diakhiri Dengan Sa'i Ini Wukufnya Akhirat Sa'i Ini Ibaratnya Dudinya Bagaimana Anda Hidup Di Dunia Bagaimanapun Sadar Bahwa Kita Itu Hidup Di Dunia Ketika Kita Anda Hidup Di Dunia Kita Harus Melakukan Sesuatu Yang Sebagai Manusia Yang Ada Di Dunia Ya Bekerja Ya Harus Makan Ya Harus Minum Tidak Kemudian Tawakal Allah Siti Hajar Kalau Dia Tawakal Allah Kan Sudah Ada Jaminan Dari Nabi Ibrahim Kalau Allah Yang Menyuruh Tidak Mungkin Allah Meninggalkan Ya Allah Ini Haus Nih Engkau Tanggung Jawab Gimana Air Datang Tunggu Aja Disitu Sampai Air Datang Dan Akhirnya Air Datang Siapa Yang Ngasih Tau Bahwa Air Datang Itu Nggak Yang Tau Siti Hajar Nggak Tau Bahwa Air Akan Muncul Dari Situ Tapi Apa Yang Beliau Lakukan Mencari Berusaha Kesana Kemari Ingat Tujuh Kali Maksimal Setelah Maksimal Apakah Di Tempat Itu Enggak Bahkan Di Tempat Yang Tadi Dari Perjalanan Kehidupan Banyak Filosofinya Baik Artinya Dengan Kondisi Seperti Itu Sekali Lagi Dari Seluruh Rangkaian Agenda Ibadah Haji Menjadi Bagian Yang Bisa Kita Ambil Pelajarannya Untuk Menambah Rasa Cinta Kita Kepada Sejarah Yang Para Anbia Dan Yang kedua Untuk Bisa Kita Amalkan Dari Ilmu Yang Sudah Kita Dapatkan Dalam Berbagai Peristiwa Artinya Dalam Perjalanan Hidup Ini Kita Perlu Mengingat Ketika Kita Bekerja Ingat Siti Hajar Ketika Kita Mendapatkan Godaan Ingat Nabi Ismail Bagaimana Dia Ketika Kita Bertawakal Kepada Allah Bagaimana Kita Tawaf Semuanya Itu Perlu Kesabaran Perlu Ketaatan Godaan Itu Di Kiri Dan Kanan Banyak Sekali Kita Berdagang Berusaha Pun Itu Godaannya Banyak Sekali Macam 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 Bodaannya Maka Kita Harus Konsisten Tetap Kita Berusaha Cari Yang Halal Ini Ada Orang Bapada Yang Haram Yang Ngalih Apalagi Yang Halal Nah Ini Sudah Di Luar Dari Konteks Itu Kembali Kepada Ikhram Batasan Allah Bagaimana Dan Itu Insya Allah Bisa Kita Jadikan Ambilan Pembelajaran Untuk Kita Semua Bahwa Seluruh Rangkai Ibadah Haji Ternyata Memiliki Nilai Dan Keutamaan Fadilah Yang Insya Allah Bisa Kita Ambil Pembelajar Terima Kasih Masya Allah Atas Pembelajar Hari ini Kita Bisa Belajar Banyak Dan Semoga Bagi Yang Menjalankan Ibadah Haji Yang Masih Di Tanah Suci Diberikan Kelancaran Dan Kemudahan Karena Kabarnya Cuaca Di Sana Juk Panas Dengan Kondisi Dimana Masyarakat Atau Warga Negara Indonesia Secara Umum Bisa Diberikan Kesehatan Keberkahan Dan Semua Keluarga Yang Berangkat Kembali Ke Tanah Air Dalam Kesehat Walafiat Dan Mencapkan Haji Yang Mulia Haji Yang Mabrol Insya Allah Haji Yang Mabrol Masih Ada Di Sini Haji Yang Mabrol Terima Kasih Bagi Para Pembersi Di rumah Terima Masih Pak Mabrol Seluruh Para Penonton Setiap Program Majul Sore Sekali Lagi Dengan Tema Ini Semoga Kita Semuanya Diberikan Kebudahan Untuk Bisa Berhaji Kebait Allah Insya Allah Dan Akhirnya Saya Gusti Muhammad Hermon Mual Kira Seluruh Kerabat Kerja Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kebersamaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh